Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua petinggi perusahaan BUMN PT BGR dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial Beras Kemensos tahun 2020. Kedua tersangka yaitu Budi Susanto, mantan Direktur Komersial PT BGR dan April Kurniawan, Vice President Operasional PT BGR periode 2018 hingga 2021. Keduanya ditahan di rutan KPK Jakarta. KPK menemukan dugaan korupsi pada pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Beras Kemensos. Bahkan kecurangan telah terjadi sejak pengajuan proposal dengan mengklaim sebagai perusahaan yang kompeten untuk distribusi. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp127,5 miliar. Total telah ada enam orang tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial untuk keluarga penerima manfaat. Kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka BS dan tersangka AC di rutan KPK untuk masing-masing selama 20 hari pertama terhitung sejak hari ini 15 September 2023 sampai dengan 4 Oktober 2023.